Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali sobat ayub yang saya hormati Mahasiswa-mahasiswa yang saya hormati Pendengar pemirsa video ini yang saya hormati semua Mudah-mudahan di awal dari bulan ramadhan ini Kita diberi kesehatan, diberi kekuatan Untuk bisa melaksanakan ibadah cawm ini Dengan lancar Kemudian kita juga dapat meningkatkan kualitas Ibadah kita Sehingga kita akan sampai pada Perhujung daripada ramadhan Dengan benar-benar dalam keadaan yang Cuci, putih, bersih Ya, saya kira saat ini kita akan Melanjutkan pembahasan Di matakuliah artificial intelligence Di sesi pertemuan yang ke-6 Di mana di sini sobat ayub yang saya hormati Kita akan membahas tentang propositional logic Bagian yang kedua Ya, jadi di bagian kedua ini Kita akan mempelajari pertama-tama adalah Apa yang disebut dengan Tautologi Dan kontradiksi Kemudian yang kedua adalah Kesetaraan logis Kemudian yang ketiga adalah Aljabar proposisi Dan yang keempat adalah Implikasi Dan Bi-implikasi Ya Jadi itulah kira-kira yang kita akan bahas Dalam sesi pertemuan hari ini Kita akan Masuk kepada Pembahasan Di mana Ya, kita akan mulai Dari yang disebut Dengan Tautologi Dan Kontradiksi Ya Jadi Di Tautologi dan Kontradiksi Ya Di mana Yang mudah-mudahan di sini Akan Dijelaskan Bentuk daripada Tautologi Dan Kontradiksi Ya Jadi Ada bentuk Ya Di dalam Pernyataan-pernyataan Apakah itu Pernyataan Majemuk Ya Dengan banyak Perhubung Penghubung Atau dengan Satu penghubung Tautologi itu adalah Proposisi Yang selalu Benar Apapun Pernyataan Selalu Benar Apapun Pernyataan Jadi Dari rangkaian-rangkaian Penghubung Antara satu Pernyataan Dengan Pernyataan Yang lain Hasil Akhirnya Adalah Benar Semua Benar Semua Semua Yang disebut dengan Tautologi Bentuk Pernyataannya Seperti ini Bahwa P Apa ini Dalam Dihubungkan dengan Operasi Penjang Set Ya P Or Negisi P Ya P Or Negisi P Kita Nyatakan Ia dalam Sebuah Tabel Kemenaran Itu hasilnya Positif Positif Berduanya Benar Ya Dicentuhkan Dalam Bentuk Kalimat Misalnya Seperti Misalnya Pernyataan P Adalah Mahapir Merupakan Mantan Presiden RI Adalah Pernyataan Yang Salah Ya Bagaimana Bentuk negasinya Bagaimana Bentuk negasinya Adalah Salah Bahwa Mahapir Merupakan Mantan Presiden Republik Indonesia Adalah Pernyataan Yang Benar Bentuk Menyangkalan Dari Pernyataan Pertama Ya Maka Dinyatakan Dengan Hubungan Seperti ini Bentuk Pernyataan Seperti ini Dan Dalam Bentuk Tabulasi Kemenaran Tabel Kemenaran Kita Temukan Bahwa Hasilnya Itu Adalah Semuanya Ya Yang kedua Adalah Yang disebut Dengan Kontradiksi Kebalikan Daripada Tautologi Kalau Kontradiksi Ini Itu Menyatakan Proposisi Yang Selalu Salah Apapun Pernyataan Jadi Kalau Dia Tautologi Itu Selalu Benar Selalu Benar Kalau Ini Selalu Salah Jadi Bagaimanapun Bentuk Pernyataan Majemuknya Seberapa Banyak Pernyataan Pernyataan Yang Kita Gabungkan Hasil Akhirnya Semuanya Salah Itulah Yang disebut Dengan Kontradiksi Ya Sebagai Ilustrasinya Digambarkan Seperti Ini P N Negation P P N Negation P Kita Formulasikan Dalam Perutabel Kebenaran Itu Hasilnya Negatif Salah Dalam Bentuk Kalimat Misalnya Seperti Pernyataan P Ada Seperti Pernyataan P Mahathir Merupakan Mantan Presiden RU Mahathir Merupakan Mantan Presiden RU Gimana Penyangkalannya Pernyataan Negisinya Adalah Adalah Salah Bahwa Mahathir Merupakan Mantan Presiden RU Kita Nyatakan Dalam Bentuk Pernyataan Proposisi Dan Kita Nyatakan Dalam Tentu Satu Kebenaran Itu Ternyata Masalah Dua-duanya Masalah Dua-duanya Masalah Ya Kita Lihat Contoh Daripada Topologi Yang Lagi Misalnya Kita Memiliki Pernyataan Misalnya Jadi Saya Yang Contohnya Itu Ini Bahwa Disini Menghasilkan Tentuannya Turun Dengan Dua Pernyataan P Dan Ki Ya Dua Pernyataan P Dan Ki Kemudian Karena Disini Ada P N Ki Maka Kita Harus Bikin Dulu Di dalam Tabelnya Itu adalah P N Ki Kemudian Setelah Dibuat Tabel P Lalu Kita Lihat Bagaimana Kalau Jika Artinya Bahwa Ada Implication Jadi Ada Implicasi Atau Kita Baca Setara Ring Bahwa P N Ki Implication Ki Implication Kita Baga Dengan Jika Maka Jika Maka Jika Pernyataan P Maka Pernyataan P Maka Setelah Kita Bikin P N Ki Baru Kita Bikin P N Ki Implication Ki P N Ki Implication Ki Kita Telusuri Telusuri Logikanya Ternyata Ternyata Hasilnya Telus 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 Ya Pada saat P Nya Telus Telus P N Telus Telus Ya Maka Berdasarkan Panduan Yang Sudah Disampaikan Pada Pertemuan Pertama Maka Jika Pernyataan Satu Telus Pernyataan Keduanya Telus Pernyataan Pertama Telus Keduanya Telus Maka Dia Telus Ya Kemudian Jika P Nya Telus Dan K Nya Pol Maka P N K Adalah Pol Maka Berdasarkan Panduan Juga Yang Sudah Diberikan Maka F Jika Pernyataan Pertama Adalah Pol Pernyataan Kedua Adalah Telus Maka Dia Telus Kemudian Jika P Nya F Dan K Nya Turun P Nya Pol K Nya Turun Maka P Or K P N K Itu Adalah Pol Sehingga Apa Ini Pernyataan Perdasarkan Petunjuk Itu Juga Bahwa Jika Pernyataan Pertama Adalah Tua Pernyataan Pernyataan Kedua Adalah Turun Maka Implication Adalah Turun Tuga Yang Berikutnya Adalah Jika P Jika P Nya Adalah Pol Jika P Nya Pol K Nya Pol Maka P N K Nya Adalah Pol Berdasarkan Petunjuk Pula Bahwa Jika P Pernyataan Pertamanya Adalah Pol Pernyataan Keduanya Ini Pertama Ini Kita Pandang Pernyataan Pertama Ini Pernyataan Kedua Jadi Pernyataan Pertama Dapatkan Dari Jatungan Ini Jadi Pernyataan Pertamanya Pol Pernyataan Keduanya Juga Pol Makasih Nya Ternyata Kita Dapati Semuanya Ternyataan Yang Merah Ternyataan Ternyataan Contoh Untuk Kontradiksi Ya Jadi Bentuk Pernyataan Majemiknya Seperti Ini Bentuk Pernyataan Majemiknya Ini Maka Untuk Membuat Tabel Kebenaran Dari Pernyataan Ini Pertama Adalah Ada Pernyataan P Ada Pernyataan I Ada Negation P Negation P Dan Kemudian Ada Negation P N Negation P N Jadi Negation P N I Dapat Ya Maka Kita 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 Lihat Artinya Bawa Dalam Bentuk Ini Kita Menjebut Ini Sebagai Pernyataan Pertama Maka Ini Akan Menjadi Pernyataan Kedua Dengan Penghubung N Dengan Penghubung Kita Lihat Jika P Nya True Dan K Nya True Maka Negation P Nya Adalah False Maka Negation P N Key Itu Adalah False Maka P P N P Nya True N Negation P N Key False Maka Dia False Jika P Nya Adalah True Dan Key Nya False Negation P Nya Adalah False Maka Negation P N Key Negation P N Key Sama Sama False Itu Hasilnya False Maka P N N Negation P N Key True N False Hasilnya False Dan Jika P Nya Adalah False Key Nya True Negation P Nya True Maka Negation P N Key Negation P N Key Terlalu 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 Maka Jika P Yaitu False P Nya False N Negation P N Key Nya Adalah True False N True Adalah False Dan Jika P Adalah False Dan Key Adalah False Negation P Nya Adalah True Maka Negation P N Key Negation P N Key Itulah Negation P True N Key False Maka Dia False Maka P False False N Negation P N Key 2 False Maka Hasilnya False Maka Seluruh Daripada Apa Ini Kombinasi Ini Hasilnya Adalah False Hasilnya Adalah False Yang Berarti Bahwa Dia Adalah Kontradiksi Dia Adalah Kontradiksi Ya Kemudian Kita Lanjut Kesetaraan Logis Apa yang dimaksud Dengan Kesetaraan Logis Kalau kita Setara Artinya Satu Artinya Bahwa Nilai Yang Dihasilkan Itu Satu Pernyataan Pernyataan Pernyataannya Berbeda Pernyataan Pernyataan Bentuk Pernyataan Majeluknya Berbeda Tetapi Hasil Daripada Pernyataan Pernyataan Itu Bentuknya Beda Hasil Jadi Dua Pernyataan Yang Berbeda Tetapi Memiliki Nilai Kebenaran Yang Sama Dengan Kata Lahir Dua Pernyataan Akan Memiliki Tadil Kebenaran Yang Sama Dua Pernyataan Yang Berbeda Akan Memiliki Hasil Kebenaran Yang Sama Ya Kita Lihat Ya Kayak Sengaja Ini Disertakan Lagi Supaya Karena Ini Pandu Jadi Ini Pandu Jadi Meskipun Kapan Kita Bahas Bentuk Apa Apakah Itu Ontologi Kita Bentuk Apa Kenamanya Kontrapodisi 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 Atau Bentuk Bentuk Lain Kita Atau Pandu Kecu Pandu Kecu Ini Sudah Bentuk Kecu Dari Dua Apa Ini Pernyata Dengan Hubung Penghubung 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 Pernyata Ya Bentuknya Bentuk Dasarnya Adalah Ini Maka Ini Dicertakan Kembali Supaya Jangan Kita Balik-balik Kemahir Yang Sebelum Ya Oke Jadi Ya Ini Ini Adalah Kesetaraan Logis Kita Kita Lihat Bahwa Ada Sebuah Bentuk Penyataan Madenu Dimana P Impliki Sendih P Impliki Sendih Sedangkan Ditelusuri Hasilnya Adalah True False True 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 Di sini Dengan Mengaju Ini Tadi Atau Dengan Logika Yang Kita Simpan Maka P Impliki Sentih Itu Telah True P Impliki Sentih Adalah True P Impliki Sentih Adalah True P Impliki Sentih Adalah True Kemudian Di sini Ada Negisi P F Or Key Negisi P Or Key P Negisi P Or Key Jadi F Or Key Adalah True F Or F Adalah False True Or True Adalah True True Or Worth Adalah True Bahwa Dua Pernyataan Majemut Ini P Impliki Sentih Dan Negisi P Or Key Itu Hasilnya Sama Hasilnya Sama Itu Dicebut Sebagai Kesetaraan Waktu Itu Dicebut Sebagai Kesetaraan Waktu Kemudian Contoh Lain Seperti Ini Bisa Dicebut Apakah Di Dalam Tabul Lain Ada Kesetaraan Ini Dengan Ini Peminta Bisa Dibuktikan Pertama Pernyataan Pertama Sama D Adalah Mahathir Adalah Mantan Perdana Menteri Malaysia P Pernyataan Key Mahathir Pernah Menjadi Perdana Menteri Malaysia Di Usia 90 Tahun Lebih Bagaimana P N Orkinya Kalau P Orki Berarti Kita Akan Tulis Seperti Ini Tanpa Negisi Dulu Tanpa Negisi Tanpa Negisi Maka Kalau Saya Bila Kalau Kita Bikin Pernyataan P Orki Maka Saya Katakan Seperti Mahathir Adalah Mantan Perdana Menteri Malaysia Atau Ork Mahathir Pernah Pernah Menjadi Perdana Menteri Malaysia Di Usia 90 Tahun Lebih Itu Tanpa Negisi Artinya B Ork Mahathir Adalah Mantan Perdana Menteri Malaysia Atau Mahathir Pernah Menjadi Perdana Menteri Malaysia Di Usia 90 Tahun Lebih Maka Maka Bentuk Negisien Setelah Ini Tadi Disambung Dengan Kata Or Atau Or Atau Maka Dia Akan Menjadi Tidak Benar Tidak Benar Bahwa Mahathir Adalah Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Pernah Menjadi Perdana Menteri Malaysia Di Intian 90 Tahun Lebih Ya Ini Kalau Perhatikan Kita harus Negisi Masih Kalau Negisi Berarti Saya Akan B Tidak Benar Bahwa Mahathir Adalah Mantan Perdana Menteri Malaysia Negisi Lalu Negisi Nki Negisi Nki Tidak Benar Bahwa Mahathir Pernah Menjadi Perdana Menteri Malaysia Di Usia 90 Tahun Jadi Masih Negisi Lalu Dihubungkan Dengan N Maka Saya Tulis Saya Bila Tidak Benar Bahwa Mahathir Adalah Mantan Perdana Menteri Malaysia N Jadi Tidak 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 Benar Bahwa Mahathir Pernah Menjadi Perdana Menteri Malaysia Di Usia 90 Tahun Lebih Artinya Bahwa Rangkaian Kata-kata Ini Sesungguhnya Sama Dengan Rangkaian Kata-kata Ini Tapi Sesunannya Yang berbeda Tapi Maksudnya Sama Apakah Disini Dibikinkan Tabel Kebenarannya Kalau tidak Berarti Itu Adalah Tugas Mahathir Maksudnya Maksudnya Ya Jadi Seperti Dibuat Ya Ini Dibuat Maksudnya Maksudnya Lihat Bahwa Hasil Daripada Dua Pernyataan Tadi Negatif Eh Apa Ini Kita Sebut Saja Ya Ini Berubah Di Positif Negatif Tapi Ya Kita Bahasakan Langsung Dengan Bentuk Awal Lagi Ini Adalah Kualus 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 Kuru Kualus 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 Kuru Kualus Kualus Kuru Artinya Dua Pernyataan Majid Ini Bentuknya Beda Tetapi Ternyata Hasilnya Adalah Ya Kita Lihat ke Aljabar Proposisi Ya Jadi Aljabar Proposisi Ini adalah Kumpulan Aturan Aturan Kumpulan Aturan Aturan Di Dalam Aljabar Proposisi Di Dalam Lakar Dulus Proposisi Ya Jadi Ada yang disebut dengan Ide Important Ya P N P Itu adalah P Dan P Or P Sama Adalah P Asosiatif Jadi Humbungan Asosiatif P N P Or I Or L Sama Kemudian Hubungan Komutatif P Or Ki Sama Dengan Ki Or P Jadi Bisa Dibalik Dan P N K Sama Dengan K N P Jadi Komutatif Pastinya Bisa Ditukar Ditukar Balik Pernyata Namanya Komutatif Kalau Asosiatif Itu Kurungnya Jadi Kurungnya Dari Sini Bindah Kesini Kemudian Distributif Distributif Artinya Dari Ini Diurai P Or G Or R P Or G N R Itu Sama Dengan P Or G N P Or R B Makanya Di Dalam Simbolis N Itu Disimboliskan Dengan Perkata G Dengan P N Key Or F Sama Dengan P N Key Or P N Itulah Bentuk Distributif Ini Ini akan Menjadi Panduan Jika Kita Ingin Menyederhanakan Sebuah Pernyataan Yang Panjang Apakah Ini Bermanfaat Di Dalam Gerbang Logika Dalam Rangkaian Logika Ini Sangat Bermanfaat Artinya Bawa Rangkaian Yang Sangat Rumit Rangkaian Yang Sangat Rumit Yang Kita Dapat Di Dalam Rangkaian Gerbang Logika Itu Kita Bisa Sederhana Katakanlah Dari Seratus Komponen Maka Kita Bisa Sederhanakan Mungkin Tinggal Menjadi Lima Atau Kelapan Komponen Ini Sangat Bermanfaat Jadi Aljabar Propotis Ini Sangat Bermanfaat Untuk Gerbang Logika Rangkaian Gerbang Penyederhana Penyederhana Rangkaian Gerbang Logika Di Dalam Teori Kepala Kemudian Ada Identitas P Or F Sama Dengan P P Or T Sama Dengan T P N F Sama Dengan F P N T Sama Dengan T Oke Kemudian Ada Komplement 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 itu Bentuknya P Or Negation P Itu adalah P True P N Negation P Itu adalah False Negation True Adalah False Negation False Adalah True Kemudian Ada lagi Yang namanya Intolusi Bentuknya Negation P Negation P Sama Dengan P Bentuknya Ada Demorgan Ada Demorgan Negation P N Key Sama Negation P N Key Or Key Negation P Or Key Sama Negation P N Negation Key Bentuk berikutnya Absorpsi P Or P N Key Sama Dengan P P N P Or Key Sama Dengan P Dan Bentuk Implikasi Key Tadi Tadi Yang sudah Disinggung P Implikasi Key Sama Dengan Negation P Or Key Sudah Ditunjukkan Dalam Untuk Tampil Jadi Acuan Kemudian Kemudian B Implikasi P B Implikasi Key Ini Kalau dibaca Ini P Hanya Dan Jika Hanya Dan Hanya Jika Jika Dan Hanya Jika Jika Dan Hanya Jika Itu Dibaca Dalam Atau Singkering Kasnya Kita Sebut B P I Implikasi Key Sama Dengan P Implikasi Key Jika Maka Dalam Kalimat N G Implikasi P G Implikasi P Kemudian Yang Terakhir Adalah Kontra Posisi Bentuknya Adalah P Implikasi Key Sama Dengan Negation Key Implikasi Negation Key Ya Ini adalah 12 Ada 12 Aturan Di Dalam Aljabar Proposisi Bermanfaat Untuk Penyeberkanaan Pernyataan 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 Implikasi Ya Implikasi Apa itu Implikasi Jadi Ilustrasinya Seperti Jika Terdapat Sebuah Pernyataan Misalnya Seperti Jika Memakai Microsoft Word Maka Windows Adalah Sistem Operasi Fahami Logikanya Jika Memakai Microsoft Word Maka Windows Adalah Sistem Operasi Microsoft Word Adalah Sarap Cukup Saya Ulan Microsoft Word Adalah Sarap Cukup Bagi Windows Sedangkan Windows Merupakan Sarap Perlu Bagi Microsoft Word Artinya Pala Microsoft Word itu Hanya bisa Jalan Di Windows Atau Microsoft Word Itu Hanya bisa Bisa digunakan Karena Ada Windows Sebaliknya Windows itu Bisa digunakan Meskipun Tidak ada Microsoft Word Jadi Benci Intrikasi Itu Seperti Labelnya Seperti Ini Jadi Dari Panduan Label Secara Umum Tadi Sudah Jadi Buru Jadi Tambah Itu Tambah Itu Bentuk Lain Daripada Pelabelan Persimbolan Penyimbolan Daripada Pernyataan Benar Salah Jadi Plus Itu Artinya Benar Terlalu Terlalu Kurang Itu Minus Itu Adalah Bentuk Yang Kual Satu Salah Jadi Saya baca Saja Disini Terlalu Terlalu Bentuk Dikasihnya Terlalu Terlalu False Bentuk Implikasinya False False True Bentuk Implikasinya True Dan False Bentuk Implikasinya Adalah True Jadi Seperti Itu Dicebut Dari Pernyataan Bersarab Atau Conditional Statement Dengan Notasi P Panas Dibatang Dikap Di Implikasi Juga Di dalam Tabel Tadi Tabel Untuknya Tadi Tabel Penghubung Tadi Dikantungkan Nanti Dijajikan Lagi Disini Jadi Misalnya Pernyata Terdapat Pernyataan Bahwa Microsoft Word Jika Dan Hanya Jika Ingin Membuat Dokumen Dengan Sistem Operasi Windows Ternyataan Pernyataan Microsoft Word Jika Dan Hanya Jika Ingin Membuat Dokumen Dengan Pusin Operasi Windows Artinya Bahwa Dalam Operasi Windows Agar Mengolah Untuk Membuat Dokumen Microsoft Word Jadi Microsoft Word Bergantung Kepada Hitung Operasi Windows Notasinya Adalah P Panah Kiri Kanan I Dibaca P Jika Dan Hanya Jika Tentunya Tadi Ya Seperti Stabulasinya Kita Bisa Lihat Jadi True The Implication True 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 The Implication False False The Implication True False The Implication False It Adalah True Kita Lihat Bahwa Bi Implication Akan True Jika Salah Satunya Adalah Wa Baik Ya Sudah Ya Bi Implication Bi Implication Itu Akan Wa Jika Salah Satu Dari Pernyataan Adalah Selain Itu Adalah Dari Dari Termas Di Inggris Ya Oke Kemudian Kita Lihat Lagi Ya Kira Itu Pembahasannya Jadi Mungkin Mungkin Nanti Kita Akan Ya Barakali Karena Ini Tidak Dibahat Semua Dari Bersama Bahwa Ada Apa Itu Pernyataan 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 Yang Bagaimana Kita Melaruh Kesimpulan Dari Argumen 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 Jadi Misalnya Saya Beri Contoh Misalnya Seperti Tiga Ya Tiga Ayam Makan Dating Dan Manusia Makan Ayam Kesimpulannya Manusia Makan Dating Dating Ya Eregologika Seperti Implikasi Not Implikasi Not Ya Implikasinya Karena Ayam Itu Makan Dating Dan Manusia Itu Makan Ayam Maka Itu Dating Artinya Manusia Makan Dating Contoh Contoh Penarikan Kesimpulan Dari Dari Dua Argumen Sampai 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 Disini Pembahasan Hari Ini Mahasiswa Bisa Mereview Ulang Bisa Menonton Kembali Dan Juga Jangan Lupa Di Isi Jangan Lupa Mengisi Aksensi Kehadiran Di Sisi Informasi Akademik Yang Kita Gunakan Ya Silahkan Isi Aksensi Kehadiran Diulang Lagi Videonya Ditonton Lagi Ya Supaya Mahasiswa Bisa Mendapatkan Gambaran Yang Jelas Ya Gambaran Jelas Kalau Kurang Jelas Jadi Ditanyakan Jangan Malu-malu Menanyakan Dan Juga Jangan Lupa Tukungannya Untuk Jangan Lupa Tukungannya Untuk Menekan Atau Menekan Klik Tombol Sub Subscribe Jangan Lupa Jangan Sempatkan Sempatkan Menekan Atau Menekan Klik Sub Subscribe Dan Like Untuk Kita Kami Mendapatkan Tukungan Untuk Mendapatkan Seribu Sub Sub Terai Dan Empat Ribu Jantai Ya Sekiranya Lebih dan Kurangnya Mohon Dimaafkan Kekurangan 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 Datang Dari Kribadi Manusia Sebagai Kribadi Yang Baik Lemah Dan Penyelasi Ya Kita Menelukur Dari Kehilang Salah Karena Kibat Manusia Seperti Dan Kalau Ada Yang Benar Bermanfaat Tentu Saja Sud Datangnya Dari Allah Maka Keakhiri Pertemuan Hal Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pertemuan 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 Pertemuan